Mati hidup, saya tetap mempertahankan hal saya. Ayo, hanya ingin mengucapkan beberapa kata saja. Jangan terima kasih! Walau, jangan terima kasih! Maaf ya, telat. Dari mana, Kak? Macet, demo buruh. Lu nyangkut lagi. Banyak ya? Banyak. Mereka ngapain sih? Nyuarain apa? Kalau demo, upah layak. Emang kurang? Kurang. Emang pernah dengar ada buruh yang diupah, terus dia merasa cukup dan bahagia. Ada sih, tapi kan itu dia menempuh cara hidup yang sangat minimum sekali. Sekarang sedang mahal-mahalnya lagi baru-baru ya? Apalagi misalnya harga bahan bakar naik turun. Bawang juga. Terus setiap mau hari raya, lebaran atau natalan, harga bahan pokok naik. Tapi gak pernah turun. Terus? Gaji mereka naiknya tidak mengikuti meningkatnya harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah based on contract ya? Based on contract. Ada yang baku kontraknya. Padahal kebutuhan kan gak ada yang baku. Semuanya turun naik-turun naik. Jadi memang ini problem di negara yang penduduknya banyak kayak di Indonesia. Ada banyak tenaga. Dianggap ini sebagai sebuah peluang untuk membangun kegiatan usaha. Biasanya orang pada bilang kalau dari sisi pengusaha, kita perlu menciptakan lapangan pekerjaan. Sudah bagus kita menciptakan lapangan pekerjaan. kok masih mau nuntut macam-macam gitu. Di satu sisi itu betul ya argumentasinya bahwa sudah memulai membangun lapangan pekerjaan. Itu membantu pemerintah juga memerangi tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran. Tetapi di sisi yang lain bukan berarti kalau ada orang yang punya kebutuhan lalu bisa dikasih pekerjaan seberat mungkin dengan gaji minim. Seringan mungkin. Saya pernah pak low budget high impact. you know. Low budget high impact. Sedangkan kebutuhan jalan terus. Yang pertama dia. Kulinya kita. Pengalaman pribadi ya. Kayaknya anda juga deh. Nah itu persoalan penting di negara yang sedang membangun. Jadi memanfaatkan atau menempatkan tenaga-tenaga produktif pada pekerjaan yang tepat lalu dengan upah yang tepat juga. Jadi tidak melulu persaingan. Kompetisi itu dibangun lewat hanya pada soal budget atau upah yang rendah. Tetapi juga harus dipikirkan soal kualitas. Apalagi kan sekarang lagi dalam rangka ini pasar bebas ASEAN 2015. Saingan makin ketat. Jangan sampai nanti orang ke Indonesia hanya karena tenaga murah di sini. Jadi pekerjaan hak atas pekerjaan itu harus dipastikan bisa didapat oleh setiap orang. Satu. Yang kedua penyedia pekerjaan itu juga harus dipastikan memberikan upah yang layak. Upah yang layak. Karena dengan upah yang layak tesisnya adalah dia akan menciptakan tenaga kerja yang sehat. tenaga kerja yang sustainable yang apa namanya punya efek keberlanjutan. Dan efek keberlanjutan itu harus juga digunakan untuk membangun si orang tersebut supaya bisa lebih baik dalam bekerja. Berkualitas. Jadi hak atas pekerjaan itu bukan sekedar menciptakan lapangan pekerjaan lalu dikasih upahnya. Terus dapat orang yang bekerja selesai gitu ya? Selesai gitu. Enggak. Nah itu jadi hak atas pekerjaan dari mulai memberikan informasinya lalu menyediakan lapangan pekerjaannya memudahkan orang untuk masuk dalam dunia pekerjaan itu lalu punya kapasitas untuk mengembangkan dirinya. Ini rentetan-rentetan. Lalu nanti ada soal upahnya. Pengupahannya itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya dia bisa mengembangkan dirinya. Jadi bukan framenya yang penting kan kamu si buruk bisa bertahan hidup. Bukan seperti itu pendekatannya. Terima kasih telah menonton!